Syarat ini menjadi penting, karena apabila tidak tersedia formasi yang sesuai dengan linearitas ijazah Anda tentu Anda tidak bisa mengikuti seleksi P3K-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MBMP BIM yang menyajikan konten informasi edukatif. Di video kali ini membahas informasi tentang syarat guru honorer bisa ikut seleksi P3K Guru 2024. Selamat menyaksikan. Meski seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024 ini 100 persen diperuntukkan bagi tenaga honorer atau non-ASN, namun untuk bisa mendaftar seleksi P3K Guru tahun 2024 terdapat syarat utama bisa mendaftar seleksi P3K Guru 2024 yang ditetapkan dan harus dipenuhi. Untuk mengetahui apa saja syarat utama agar bisa mendapat seleksi P3K Guru tahun 2024. Simak video ini hingga selesai. Sebagaimana yang disampaikan dalam paparan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB berkaitan dengan kriteria pelamar dan urutan pengisian formasi P3K secara berturut-turut, yaitu 1. Ex-tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang terdaftar di data base Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan melamar di instansi tempat bekerja. 2. Tenaga non-ASN yang terdata di data base BKN. 3. Tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Tentunya dengan persyaratan pengalaman di bidang yang relevan, yaitu Minimal 2 tahun bagi jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia dan ahli pertama. Minimal 3 tahun bagi jenjang muda. Aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 3 tahun berturut-turut. Kemudian berkaitan dengan kriteria pelamar P3K Guru tahun 2024, juga disampaikan oleh pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendik Budristek, yang mana prioritasnya yaitu 1. Pembukaan kembali pengusulan formasi oleh pemerintah daerah atau PEMDA. Kemendik Budristek mengusulkan agar PEMDA membuka kembali pengusulan formasi P3K. Hal ini dikarenakan total usulan PEMDA termasuk calon pegawai negeri sipil atau CPNS, hanya sebanyak 177.293 atau 42,3 persen dari total 419.146 formasi yang dibutuhkan. 2. Tetap mengupayakan lulus passing grade atau PG 2021 atau P1. Dari 14.305 P1 yang terakomodir formasinya pada usulan 2024, sebanyak 8.065 masih tersisa 6.240. Kemendik Budristek mengusulkan agar mereka tetap diprioritaskan dalam pengangkatan P3K. 3. Perkembangan formasi P3K pengawas sekolah Dibutuhkan 22.531 formasi untuk mengisi kekurangan kebutuhan pengawas sekolah. Kemendik Budristek mengusulkan agar formasi ini menjadi prioritas dalam pengusulan formasi P3K 2024. 4. Pengadaan Guru Tahun 2024 hanya melalui mekanisme P3K Kemendik Budristek mengusulkan agar pengadaan Guru Tahun 2024 hanya dilakukan melalui mekanisme P3K. Hal ini bertujuan untuk mempercepat penuntasan kekurangan Guru di Indonesia. 5. Tetap menggunakan data pokok pendidikan atau DAPODIK dan data base lulusan pendidikan profesi Guru atau PPG Kemendik Budristek. Kemendik Budristek mengusulkan agar DAPODIK dan data base lulusan PPG Kemendik Budristek tetap digunakan sebagai dasar dalam pengusulan formasi dan penetapan kebutuhan Guru. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Sehingga dari dua keterangan baik dari Kemenpan RB maupun Kemendik Budristek, dapat ditarik kesimpulan untuk dua syarat utama Guru Honorer bisa mendapat tar P3K Tahun 2024 yaitu 1. Syarat per status peserta Guru Honor Sekolah Negeri yang aktif di DAPODIK Guru Honor Sekolah Swasta yang aktif di DAPODIK Lulusan PPG yang terdaftar di data base PPG Kemendik Bud Baik Guru Honorer Negeri, swasta harus terdata aktif di DAPODIK, sedangkan untuk lulusan PPG harus terdata dalam pengkalan data lulusan PPG Kemendik Budristek 2. Tersedia sisa formasi P3K Guru sesuai linearitas ijazah Syarat ini menjadi penting, karena apabila tidak tersedia formasi yang sesuai dengan linearitas ijazah Anda tentu Anda tidak bisa mengikuti seleksi P3K-nya Untuk mengecek apakah Anda terdata aktif di DAPODIK atau tidak, Anda dapat mengeceknya dengan tutorial berikut ini 1. Silahkan untuk mengunjungi https.2.double.gtk.belajar.kemdikbud.go.id.slash.akun.slash.ptk 2. Kemudian isikan mulai dari nama GTK, peserta UKG, noob, enik Anda, pilih provinsi di mana Anda mengajar, serta kotanya 3. Selanjutnya klik, cari GTK 4. Kemudian akan muncul hasil pencariannya Anda dapat mengeceknya di bagian Informasi DAPODIK 5. Akan tertera status DAPODIK saat ini, aktif 1. Silahkan untuk mengunjungi tautan https.2.double.slash.info.gtk.kemdikbud.go.idslash 2. Kemudian isikan email dan password akun info GTK Anda 3. Jangan lupa juga untuk mengisi kode CAPCA sesuai yang tampil dan klik Masuk 4. Akan tampil letak sadminkal sekolah negeri dan masa kerja guru honorer 5. Silahkan cek mulai dari bagian Identitas Pegawai, Penetapan, Penugasan Pada DAPODIK, hingga Sekolah Induk 6. Untuk mengetahui masa kerjanya, Anda cek di bagian Penetapan, yaitu di nomor SK Penetapan dan Tanggal Di sana akan tertera kapan Anda ditetapkan sebagai guru honorer sekaligus mengetahui masa kerja Anda Harapannya masa kerja Anda sudah lebih dari 3 tahun agar bisa mengikuti seleksi P3K Guru Tahun 2024 Terima kasih 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 Semoga bermanfaat Sekian, terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax